Tapi keranda sendiri juga goyangnya bukan ke atas ke bawah Tapi goyang kiri kanan Dan itu dahsyat Padahal yang saya rasa itu jalan memang sangatlah halus Sering saya alami rasa terima kasih itu korban yang pernah kita bantu Itu jenazahnya gitu Insya Allah-Allah dia masih hidup Berterima kasih atas apa yang kita bantu untuk mereka Yaitu sering Takut Rasa seperti itu memang sama normal Karena Bapak kan berduaan sama jenazah di mobil Ya betul Saya juga merinding nih Karena posisi dominan yang cenderung sering kejadian Itu di pojok sebelah sana Perempuan yang memang duduk tuh di sana Begitu pas kita datang ke TKP Keranda kita sudah turunkan Bahkan si jenazah itu pun kita sudah pindahkan Eh begitu pas sudah dimasukkan Mobil tiba-tiba gak jalan kan Dan ini bangunan dulu memang puskesmas Zaman dulu ya Zaman Belanda ya Ada nonen-none Pake baju merah Nengok di jendela di atas Pake baju merah 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 berapa lama ini jadi driver ambulan pertama masuk tuh tahun 97 saya mulai diangkat depan Kota Bandung setelah kurang lebih tiga tahun saya menjadi honorer berarti totalnya berapa tahun 24 tahun kalau 24 tahun backgroundnya Pak Ade tuh apa-apa sebelum jadi supir jenazah Pak saya sebetulnya memang dari umum kan cuman di sini sendiri juga memberikan pelatihan di club seperti perorongan pertama bantuan hidup dasar berikut dengan tim SAR seperti di laut apa segala macam kita diberikan pelatihan khusus untuk evakuasi diantaranya seperti patah tulang pingsan luka bakar itu ada teknik kita membawa kendaraannya supaya tidak terlalu banyak guncangan walaupun kecepatan tinggi karena memang resikonya seperti yang patah tulang itu pasti akan terasa jobdesk dan teknis pekerjaan Bapak tuh apa aja Pak menerima laporan dari masyarakat pasien dari rumah ke rumah sakit yang meninggal untuk ke pemakaman berikut dengan evakuasi seperti hal yang kecelakaan lalu lintas memang sudah keseharian kita khususnya di bagian umum pelayanan amulang ini kan mobil jenazah nih Pak ya berarti Bapak sehari-harinya sering sama jenazah berarti kurang lebih seperti itu takut rasa seperti itu memang sama normal karena Bapak kan berduaan sama jenazah di mobil ya betul itu saya yang mengantarkan ke luar kota baik jenazah yang normal ataupun tidak normal banyak kejadian yang di lapangan seperti hancur kena tabrakan atau apa segala macam itu memang sudah keseharian kita sejauh ini Pak pernah evakuasi dimana aja Pak nih mobil jenazah kita dari mulai pertama kasus yang besar itu seperti pengendaran terakhir baru-baru yang tsunami juga di Tanjung Lesung saya juga ada di sana kurang lebih satu bulan dari mulai kejadian sampai pasca bencana baik dari evakuasi distribusi kita bantu bahkan pas evakuasi juga saya punya kenangan khusus karena jenazah yang kita bawa itu itu identik luar kota Tanjung Lesung kan jadi ada yang dari Bogor dari Cianjur dari Jakarta dan itu jenazahnya juga sudah sangatlah tidak layak bukan dari hanya warna tapi dari bentuk juga tubuhnya yang tadinya kecil usia yang 19 tahun tapi seperti hal yang usia di atas 50 kan gitu karena pengaruh dari air itu membengkak bahkan si keranda ini sendiri pun kita nggak pakai akhirnya si jenazah kita pakai alas biasa kita evakuasi baunya juga sangat super-super sampai kaca kiri kanan depan belakang di tol kecepatan 120 juga kita turunkan saking baunya itu pun sudah ditabur pakai kopi kurang lebih 1 kilo 2 kilo tapi tetap masih bau lah air tawa dengan air laut yang saya alami baunya memang sangatlah beda mobil desinfektan itu mobil operasional untuk evakuasi dan itu untuk mobil komando bila mana bencana kita seperti kemarin kejadian di Tanjung Lesung ini memang yang dikedepankan untuk membuka jalan Pak mobil jenazah ini kan jam terbangnya udah banyak Pak ya ini perawatannya gimana sih Pak mau pakai mau jalan jalan atau sudah beres kegiatan sampai saat ini sih masih tetap diberlakukan kayak cuci pemeriksaan mesin apa segala macem baik itu kendaraan yang seperti ban apa segala macem itu sudah menjadi rutinitas kita sesudah dan sebelum kita berangkat itu yang selama ini kita lakukan transit tempat parkir mobil jenazah mobil jenazah di sini berarti nyuci-nyuci di sini nah nyuci juga kadang di sini kalau ngelap-ngelap tapi kalau nyuci nya mau identik di sana di atas karena kerannya juga di atas Pak kan PMI itu gratis kan Pak ya betul pelayanan masyarakat gitu ya Pak ya terus ada ada aja yang ngasih gitu Bapak secara ucapan terima kasih Alhamdulillah kalau di kota Bandung rasa rasa solidaritasnya rasa sosialnya juga masyarakat di kota Bandung yang sampai saat ini sekalipun kita tidak pinta tapi Alhamdulillah respon mereka masih positif bahkan ya untuk sekedar ganti BBM ataupun ada untuk operasional pemeliharaan itu Alhamdulillah masyarakat ini masih respon baik bahkan jujur Kang mengenai masalah tanda terima kasih selama ini bukan hanya secara fisik manusia ataupun keluarganya yang sering saya alami rasa terima kasih itu kita dapatkan walaupun lewat mimpi korban yang pernah kita bantu itu jenazahnya gitu melalui mimpi seolah-olah dia masih hidup berterima kasih atas apa yang kita bantu untuk mereka yaitu sering tempat yang paling agar katanya ini memang punya cerita nih ini kan bekas bangunan Belanda ya yang memang selama kita tugas juga kejadian-kejadian yang aneh seperti disini juga banyak saya juga merinding karena posisi dominan yang cenderung sering kejadian itu di pojok sebelah sana nah di pojok sebelah sana biasanya ada semacam perempuan yang memang duduk tuh disana dan disini juga sering juga yang ngeliat baik dari relawan ataupun tamu yang datang ke sini seakan-akan ada ada anak kecil anak-anak kecil hitam yang jalan ke sana kemari lari-lari terus lampu serinnya juga kadang kunci kita pegang disana nyala sendiri kan gitu itu memang sering terjadi secara wujud seperti ini belum ada belum pernah dan itu saya harap jangan kalau seperti suara terus ataupun rasa itu memang sering bukan hanya saya saja driver yang lain juga sama waktu itu saya kejadian nganter jenazah ke daerah Jawa kita selama ini jalan tanpa kru ya Nah begitu pas pulangnya kita sendiri malam sekitar jam satu lah itu pas di hutan ala seroban saya merasakan ada sedikit keanehan karena posisi waktu itu jalan sepi jalan kan bagus dari dulu ya yang ala seroban mobil juga perasaan merasa berat digas tapi seakan-akan ngap gitulah nah tapi keranda sendiri juga goyangnya bukan ke atas ke bawah tapi goyang kiri kanan dan itu dahsyat padahal yang saya rasa itu jalan memang sangatlah halus bulu kudu juga akhirnya merinding saya coba berhenti untuk sementara istirahat doa-doa apa segala macam kalaupun ada sesuatu ya mohon maaf ada seorang perempuan masih muda SMA kalau nggak salah waktu itu mati akibat gantung diri informasi kita dapat dari warga akhirnya kita kesana ada keanehan yang memang kita juga bingung bukan hanya kita ada tim dari sana juga sampai geleng-geleng kepala karena begitu pas kita datang ke TKP keranda kita sudah turunkan bahkan si jenazah itu pun kita sudah pindahkan eh begitu pas sudah dimasukkan mobil tiba-tiba nggak jalankan saya bingung padahal nggak ada masalah dari awal kita berangkat sampai ada montir bukan hanya satu tiga montir waktu itu yang coba untuk ikut ngebenerin permasalahannya apa kendaraan dan itu nggak ada yang bisa akhirnya si pengurus RT RW disitu berinisiatif melepon ke pihak rumah sakit minta bantuan untuk pengalihan mobil mobil yang rumah sakit datang waktu itu jenazah kita pindahkan dengan keranda yang rumah sakit begitu pas mereka jalan kita pamit saya coba begitu pas di starter nyalakan eh jenazah ter suka dibawa kesini apa langsung kesana jenazah tergantung tergantung ini kadang ada yang kesini tiba-tiba meninggal di tempat PP juga ada tapi yang cenderung banyaknya dari dalam sini bawa keluar langsung evakuasi baik ke pemakaman ataupun ke rumah sakit saya tergantung kebutuhan kejadian masih baru nih di daerah Pasambi yang ketabrak kereta api jarak kurang lebih hampir 100-200 meter dari TKP kejadian karena tergilasnya tuh hancur bahkan sampai ada daging juga kecil-kecil kita pungutin sampai akhir dari temuan si tubuh korban begitu pas bawa dari rumah sakit memang kondisinya kritis tiba-tiba meninggal di perjalanan itu memang bukan satu dua kali ini kalau saya pribadi sebelum kita jalan itu mau berdoa udah biasa menjadi satu rutin posisi lagi nggak mood ataupun ada sedikit trouble baik masalah pribadi atau masalah di luar kejadian banyak kadang nggak wajar kalau seandainya kita memang rungsing lah anggap misalkan tapi kalau kita cara menjalankannya secara ikhlas itu Alhamdulillah nggak ada sedikitpun masalah pak ini tanggapan keluarga dengan bapak kerja seperti ini karena bapak kerja seperti ini tidak mengenal waktu ya betul itu gimana pak kejadian pertama saya menangani kasus bencana itu di Pangandaran padahal saya baru nikah yang tadinya berpikir bahwa satu dua hari pulang nyatanya disana satu bulan setengah dan itu memang sempet rame satu bulan sama keluarga ya satu bulan setengah istri pun enggak terima mungkin karena aneh apa segala macam tapi akhirnya sampai ke sini sih Alhamdulillah karena kejadian-kejadian seperti bencana kita juga nggak terprogramkan awalnya kita persediaan cuma hanya dua tiga hari tanjung lesung itu kita nyampe satu bulan setengah kalau nggak salah setelah Lion Air yang dari Karawang waktu itu karena kejadiannya barangan satu minggu pas kejadian lagi evakuasi pencarian korban hilang tiba-tiba dari PMI menelpon bahwa Tanjung Lesung kejadian tsunami ya ini kita berangkat baru-baru kita balik kanan ataupun ke kantor dari TKP kejadian Karawang kita langsung cabut ke Tanjung Lesung kita memang kebetulan tugasnya satu kali 24 jam lagi piket dari jam 7 pagi ya sampai jam 7 pagi lagi tidurnya apa Pak? ya sambil di sini karena memang disediakan juga tempat untuk istirahat kita dituntut mau nggak mau harus siap 24 jam tanpa memikirkan kondisi keluarga apa segala macam karena penting prioritas bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik itu yang saya tahu kalau secara finansial Bapak gimana Pak cukup nggak Pak kerja sebagai driver sampai saat ini Alhamdulillah kita masih bisa terbilang cukup kan mengenai masalah finansial yang baik kontribusi dari pihak dinas ataupun dari masyarakat yang selama ini kita terima harapan untuk PMI dan untuk Bapak pribadi mungkin Bapak punya harapannya apa Pak? untuk saya pribadi dari sisi fisik yang mudah-mudahan Allah memberikan sehat itu yang paling penting yang kedua untuk masyarakat juga jangan sungkan bila mana membutuhkan pelayanan baik ambulan pertolongan apa segala macam kita memang sudah diintruksikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik semaksimal mungkin 24 jam Pak Ade ini tuh PMI itu termasuk dari pemerintah apa gimana? tidak karena kita adalah organisasi jadi di luar pemerintah hanya memang kita di bawah naungan pemerintah seperti koordinasi, birokrasi, tapi kita memang di luar dari pemerintah karena kita mandiri mandiri berarti masalah dana juga itu? nah itu pun pribadi juga? pribadi dari sumbangsi yang mungkin tanpa sadar masyarakat seperti Kang Oya sendiri juga nggak nge mungkin jadi seperti hal donasi dari pembayaran listrik, nonton bioskop, ada kupon yang memang relatif tergantung tempat dan situasi ada yang dari 500 ribu bahkan sampai 5 ribu, itulah yang menjadi operasional kita masih tetap bisa bertahan ditambah lagi banyak donasi-donasi pengusaha-pengusaha yang jarang ingin disebutkan nama berikut hibah dari pemerintah juga tiap tahun dari Pemkot, baik kendaraan, berupa uang, seperti hal amulan yang di belakang ini ini pun salah satu hibah dari pemerintah kota Bandung waktu jaman PMI kalau nggak salah termasuk dari pendapatan yang kita sewakan tanah seperti didago yang dibuat oleh para pejabat di sini menjadi pembengsin, menjadi tempat istirahat kayak semacam losmen, kape, dan uang hasil itu diputar untuk operasional baik jaji, berikut dengan operasional keseharian oh gudang gini doang, gudang olah ke atas pak iya gudang gudang penyimpanan penyimpanan ini ini mah dikunci ya? dikunci dan ini bangunan dulu memang seperti puskesmas jaman belanda jaman belanda ya jaman belanda banyak yang kejadian melihat ada nonen-none pakai baju merah tapi identiknya di atas dia suka nengok di jendela di atas pak ade ini kan ada sahabat Uya ini betul yang menonton ini sahabat Uya bisa ikut berdonasi itu kemana ya pak ade kalau mau berdonasi? sangat, sangat bisa jadi alhamdulillah sekarang atasan kami juga sudah menyiapkan seperti barcode kita tempelkan di kendaraan-kendaraan baik operasional ataupun jenazah juga ada untuk berdonasi khususnya bantuan ke PMI kota Bandung gitu yang mau berdonasi ini nanti di sini ya scan barcode-nya untuk PMI di saat ini dunia nyata akhirat cerita tapi semua itu tak akan lama karena setelah mati akhirat menjadi nyata terima kasih 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 terima kasih